Hai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo pakai jaketannya karena dingin Bandung dingin di padahal nggak dingin-dingin amat ya kita selalu mulai dengan ngopi dulu bismillahirrahmanirrahim kopi yuria eh tapi hari ini agak gaduh-gaduh lagi pertama Pertama Oh ya pertama ini dulu Hai masih soal kopi saya dapat kiriman kopi memang seperti yang sudah-sudah ya kalau dilihatkan saya dapat kiriman kopi terus ya karena hobinya kopi dan orang-orang tahu saya hobi kopi kirim kopi ini dari idham ya di Lombok dia mengirimkan kopi 22 kopi kopi yang pertama robusta ini berarti apa rempek torempek sweet borong sah kita cobain nanti ya yang nih yang robusta sekarang kayaknya saya agak kuat juga robusta ya meskipun harus nggak boleh aneh-aneh juga ya kita cobain nanti yang ini nah ini kelihatannya menarik ya Sembalun Sembalun Green Apple Sembalun Green Apple Hai yang ini Arabica single origin ya eh saya pernah dapat juga kopi yang mirip ini yang Green Apple itu dari daerah Malang ya batu-batu kopi dari sana kan mereka terkenalnya dengan itu ya Applenya ya Nah itu waktu itu ada beberapa orang ini kebetulan masih sosial nggak nongolah gitu masih soalnya ya yang membuat membantu kopi dari Malang ah saya lupa lagi-lupa lagi rasanya menarik nih Oke daerah timur sana nah itu biasanya kopinya enak-enak entah kenapa ya saya lebih suka kopi daerah-daerah sana bagi saya lebih tinggal lagi flores ya tapi ini daerah sana mudah-mudahan sama atau berkatan rasanya asik tajuk itu ya itu yang pertama nambah kopi jadi kopi saya kok banyak terus mau diapain kalau banyak ya dikasihin ke orang jadi saya tes dulu ya biasanya saya tes itu tuh sampai setengahnya lah ya setengah bungkus gitu nanti sisanya saya bagikan ke banyak orang di tempat-tempat di tempat saya ini banyak penggemar kopi jadi mereka ini ya belajar dengan rasa kopi yang berbeda-beda jadi mereka mendapatkan jatah kopi dari saya ada banyak nih yang ini dapat apa dapat apa nih nanti ada dua orang lagi yang akan saya kirimkan karena logistik di daerah sini gampangnya sekarang di Bandungnya ada satu lagi nih yang saya lagi coba nih Ahsan Express ya ke kota Bandung dan kabupaten tuh kalau kabupaten tuh 10.000 kalau kota Bandung 8000 murah banget ya jadi ngirimin kopi segala macam bungkus kirim selama sebelum jam 9 pagi diambil diambil saya enggak perlu nantren kemana diambil sedilever asik kali ya logistik sekarang bisa hebat Kapan saya cerita tentang logistik Oh iya berikutnya lagi Hai kaos futsal Hai kaos main bola juga hai 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 kayak cahayanya kayak gimana ya bingung ya eh kayak pemain bola ini aja profesional aja ya ada ada sponsornya toko insanmusik.com masih ada tuh toko insan musik kami yey sponsor toko insan musik kami Hai dan Hai perusahaan saya satunya lagi riset AI riset kecerdasan buatan ya mensponsori Hai ini ya eh eh Hai kaos kami Hai seh nomor 8 nomor 8 ini ya nomor 8 ini nomor kesukaan saya Hai alasannya adalah karena pemain bola favorit saya adalah Frank Lampard dari Chelsea ya super Frankie ah jadi saya ikut nomornya Lampard kenapa Frank Lampard karena dia pemain tengah ya jadi bukan striker eh bukan back tapi pemain tengah yang bagus asisnya bagus asisnya bagus komandoi dia ininya apa bagus lah ya dia sebagai pemain yang bagus untuk tapi tendangan dari tengahnya kuat ya bagus sehingga sering dia ngegolkan yang saya suka dari Lampard itu akurasinya akurasinya jadi akurasi ngompor ke temen Hai memang ada pemain yang tipenya begitu ya tipenya tipe ngumpan Hai debri nya terus ada lagi ada orang yang memang akurat-akurat juga tapi striker ya kayak striker itu kayak Messi ya akurat ininya juga kemarin saya lihat nonton videonya gimana dia apa iklan karena pakai kalau Pepsi dia yang yang dia tendang bolanya dengan botol-botol itu kalau oh iya yang akurat juga itu si Allah pemain Inggris lagi nih Hai bekam bekam ya kalau nama saya sering lupa David Beckham itu itu kan juga akurat-akurat ya tapi saya ini favorit saya Frank Lampard makanya waktu dia keluar dari Chelsea sedih juga tuh dia pindah ke Amerika ya klub Amerika nah saya New York Rangers ya saya beli juga kaosnya itu kaos yang apa grupnya itu karena super Frank ya dari sana kemudian dia kembali lagi menjadi coach singa di Chelsea lagi jadi coach dan bukan pemain jadi coach di Chelsea dan memenahi Chelsea lagi dengan pemain-pemain muda ya dibenahi lagi sehingga akhirnya sekarang Chelsea lebih hebat ya Hai jadi kalau memang ada orang yang mengikuti pemain bola itu berdasarkan klubnya besarkan negaranya atau berdasarkan pemain kebetulan saya masih ngikutin pemain ya jadi saya ngikutin Lampard-lampard kemana saya ikut Lampard jadi kalau ini kepaksa berikutnya ya Inggris karena Frank Lampard terus ini apa Chelsea tapi waktu itu sempat jadi saya penggemar Chelsea yang waktu zamannya iya zamannya Lampard ya zamannya Lampard teri drogba itu kan Lampard teri drogba itu menurut saya killer bener tuh si Chelsea juara obrak abrik ya terus tiba-tiba suram Aduh masa depan suram Madesu terus habis itu balik lagi sekarang bagus lagi Oke lah kita lihat kedepannya seperti apa balik lagi jadi penggemar Chelsea Iya ini hari ini ada banyak yang kamu saya kerjakan biasa kalau minggu ini hari minggu ya winding down tapi di saat yang bersama adalah ini adalah waktunya saya belajar karena hari-hari besok weekdays itu adalah waktunya bekerja berkarya bercerita ya minggu selain besoknya adalah mumpah ini apa mulai perkuliahan jadi saya nyiapin perkuliahan juga pagi ini ada bimbingan mahasiswa karena sisa-sisa masih bimbingan mahasiswa kemarin tuh nggak sempat ya karena saya harus ngisi acara jadi dipindahkan ke pagi ini mungkin jam 9 nantilah bimbingan deh bimbingan dua jam itu dengan mahasiswa kemudian saya ada kerja dikit yang beresin tadi materi kuliah sama saya pengen ngoprek saya masih pengen rusin kodingan yang itu topik generator itu mau saya buatkan API nya sehingga bisa diakses dari internet ya topik-topiknya sehingga nanti kalau anda ingin nulis ingin apa membuat video pengen cari topik apa nah tinggal jelasin topik generator itu ya setiap hari akan ada satu topik beda-beda dan mungkin nanti bisa di-generate berbagai topik beda-beda tambahan lagi apalagi ya itu Oh ya kemarin juga saya coba up memberikan presentasi acara di goplay goplay ternyata gampang juga di goplay settingnya ada hari ini juga saya harus nyoba settingan di OBS nya karena kemarin saya melakukan streamingnya itu dengan menggunakan handphone jadi layar ini saya capture pakai handphone kesana itu ya kualitasnya kurang bagus ya maksudnya ya tonton level tapi kurang jernihnya jadi kalau pakai OBS yang kayak gini jernih itu nanti saya harus buatkan juga sehingga nanti next time stream kayak gini tuh mungkin saya bukan lewat goplay tapi kalau ini kan cuma channel YouTube kan ngasal gitu ya kalau goplay itu enaknya disebuat schedule seperti apa itu yang jadi pertanyaan Hai sambil ngopi ngopi dulu ya kalau kalau materi kuliah yang rutin seperti itu yang kuliah online via goplay ada saran waktu enggak nanti ada saran waktunya enaknya apa maksudnya gini pakai senangnya weekend ya weekend jam berapa kemarin itu Sabtu pagi jam 9 nonton banyak juga ya yang nonton piknya itu ada tiga puluhan sekian yang itu ya padahal itu baru diumumkan ya enggak kalau goplay langsung ya jadi itu pagi itu saya set up jadi jreng jam 9 jam 8 baru saya set up karena belum pernah maksudnya baru diberikan trainingnya itu kemarinnya jadi demikian cepatnya bagus juga tim goplay settingnya cepat half full dan hasilnya luar biasa bagusnya kalau di goplay saya lihat bagus eh meskipun set upnya di tempat saya tuh sangat menyedihkan nanti harus next time oh ya balik lagi jadi sekalian maunya weekend pagi siang sore malam atau weekdays weekdays kalau pagi sampai sore saya nggak bisa karena ada ngajar dan lain sebagainya malam kemungkinan ya kalau weekdays malam apakah menarik juga jadi yang jadi masalah ada topiknya kalau sekarang kan topiknya kayak gini ya topiknya juga saya harus menemukan dulu apakah bentuknya topiknya teknologi yang kepikiran saya itu teknologi entrepreneurship gitu ya seputar itu tapi tanya jawab nah problemnya adalah kalau nggak ada yang tertarik jadi saya nggak capruk kalau kayak ini sendirian ini kenapa saya lakukan seperti ini karena menjadi bagian dari program saya untuk menjenerate topik setiap hari ini latihan dulu nih ini latihan buat jenis topik setiap hari selama sebulan ini jadi tiap harus ada topik gitu ya Kenapa saya masih nekat dengan topik gaduh-gaduh ini topik gaduh-gaduh yang kedua atau ketiga gitu ya jadi hari ini meskin weekend full bagi saya full semuanya oke baik baik selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu ya ngopi dulu pengen namatin buku juga tadi kayaknya kalau namatin bukunya belum sempat ya oke 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 oke